hai oke ya Halo 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 iya kali ini review ini adalah yang baru saja update yaitu Master of Heart glass vanessa tapi nyawa kening saya bintangka dulu time may change but I will not Oh kerja gede amat dah ya akhirnya adalah vanessa sesuatu baru-baru seven-night ya oke ini adalah bintang empat vanessa kita langsung saja jadi ceritanya even though vanessa is a descendant of magi harpa rendu dirin lo harbuner magic properly ah ya bener dia keturunan wadah penyihir perantannya dan menyatuduhi vanessa untuk belajar sihir secara tegur bukan secara benar halah pokoknya tidak dijengan lagi dulu jadi dia itu kesedot kok undun ya kesedot ya setiap di sebuah jam pasir warglass ketika dia dan teman-temannya ini sedang bermain dengan peralatan sihir tanpa diketahui orang tuanya ini adalah cerita awal dari desain of magic vanessa ya keturunan penyihir oke lanjut ini bintang lima time may change but I will not ya time wonder vanessa ini kayak yang itu ya apa tuh way tapu merah hal itu oke ini adalah bintang limanya oke vanessa tersesat di ruang-ruang waktu tiap kembali dan pokoknya bolak-baliknya bolak-balik melewati masa lalu dan masa depan setiap waktu di jam pasir yaitu nih siapa tuh di jam pasir tuh habis jadi ya kayak apa kaya otos tren sih ya bisa melewati masa depan masa lalu ini ketika dia melewati waktu sudah berjalan melewati waktu kekuatan sihir dan spirit spirit itu ya spirit ya jadi matang jadi dia bisa mengendalikan mungkin ya tetapi badannya terjebak terjebak di luar nostalgia ya bukan pak ya terjebak ke bentuk mudanya ya ya bentuk mudanya jadi dia tidak dia kasarnya sudah berumur tapi tubuhnya masih seperti itu dia masih muda nah itulah time wonder vanessa bintang enam time may change but I will not oke di bintang enam ini dia belajar kekuatan sihir dan menjadi master of time magic jadi dia jadi penguasa ketuatan sihir waktu dia kembali ke masa sekarang dengan ayahnya tetapi lebih dari sepuluh tahun beliau ayahnya ini heifer dipe sudah meninggal jadi di masa lalu nih dia dibantu ayahnya untuk kembali ke masa sekarang yang sekarang ini jadi akhirnya sudah meninggal di akses diktate our fate dan inlah master of progress vanessa dan sudah menjadi awal gini mua sebelum kecetak kita ke vanessa tempat atau eksklusif itemnya setiap satunya adalah kritikal t20 setiap duanya physical damage jika t20 persen dan setiapnya adalah disert lagi jadi for setiap satu hit gampeng yang diterima tidak kurang dari sama dengan 20 persen dari Max pg masuk ke cerita mengingat the remainder of the future she showed during the time travel oke mengingat dia di masa depan dia melewati banyak time travel dia perjalanan waktu oke ternyata vanessa membuat sebuah tragedi besar yang akan terjadi dia menyelamatkan rasel oh dia menyelamatkan kehidupan rasel jadi dia menyelamatkan rasel jadi sebenernya rasel itu tidak mati saya sudah bilang rasel ya rasel itu tidak mati tapi dia dia kayak apa ya jadinya mati suri gitu ya dia sebenernya hidup cuma waktu waktu di ruang lingkupnya rasel itu dihentikan oleh nih orang nih ini penyebabnya nih ya ini jadi dia selamat selamat dari serangan orang naik burung pinik ya itu jadi si cam dielamatkan rasel nah ini by stopping the hard time when she was dying menghentikan waktu si rasel ketika dia sekarat nah dan dia ini menjadi salah satu safe net dengan Eileen karena rasel yang saya sudah bilang sekarat nah seperti itu ya ya untuk startnya seperti ini ya ceritanya sih bagus ya jadi dia adalah salah satu keturunan penyihir jadi dia diperbelikan belakang penyihir kemudian dia bermain dengan hardglass ini kesedot dia travel time ke masa lalu masa depan seperti itu terus kemudian setelah sekian lama terjebak dia menjadi bisa mengendalikan ke masa lalu dia minta bantuan ayahnya untuk bisa ke masa sekarang oke skill pertama di short lagi nya become immune ke semua serangan sebanyak 4 tahun jika damage yang terima lebih besar dari HP dia selamat dengan 1% HP increase di buff resist rate nya 50% kemudian kita sandstorm inflate 100 musuh damage ketika musuh sebanyak 2 kali kemudian memberikan damage selamat dengan 30% dari max HP musuh kemudian mengurangi hit shield sebanyak 3 hit kemudian kalau skill ini aktif dengan awakening ya jadi semua pilih inflate 170% magic damage ketika musuh sebanyak 2 kali kemudian mengikulasi rupanya adalah remove the enemy buff kemudian agar eh hensh sandstorm kemudian ada desert title with iblis 90% damage kesemua musuh sebanyak 2 kali mengabaikan defense mengurangi buff durasi musuhi 2 turn untuk kita aktif dengan awakening menjadi seperti ini 120% damage kesemua musuh sama ikhlo defense piercing ada disini sekarang dan mengurangi reduce buff durasi sebanyak 3 hunter dan awalnya turn back time memulihkan 100% HP dan menjadi imun dengan sebanyak 4 turn dan reset semua skill A wakening dari tim all alive dan membuat gaugahnya semakin cepat terisi dan menghapus debuff semua temen atau alive kita pake on 2 kali ini adalah sandstorm kemudian ada desert tidal weave kemudian awakening skillnya adalah turn back time oke kita 2 kali oke itu adalah preview skillnya nah untuk biayanya adalah wakening saat 500 dan 300 ribu gold dan harus bintang 6 plus 5 seperti itu untuk item rekomendasinya ya mungkin double speed dan pake equip counter ya counter boleh counter full counter atau counter hati untuk ATC nya mungkin bebas sih mau apa maaf duration boleh atau mungkin pilih nama dmk pake letal atau pake create juga boleh untuk jernya untuk jernya mungkin untuk jernya mungkin lihat kalau saya mungkin pake dmk kemudian create create mungkin karena bernama dmk dan mungkin letal mungkin atau life dream ya bisa ada antara 4 itu ini sudah selesai untuk menikmati saya ya ini kayaknya susah kalau 150 karena carinya dia bukan orang biasa oke cukup sampai di ini review dari master of warglass Vanessa yang bertudung biru sekarang ya yang ya sudah sudah terspoiler bahwa dia yang menamatkan rachel rachel belum mati ya rachel belum mati ya tapi juga juga diem oke seperti itu saja adalah preview skill logo Vanessa ya silahkan saja untuk rekomendasi itu referensi orang beda-beda tapi yang tadi adalah referensi dari saya seperti itu ya mungkin ini bisa dibilang konten dari BMP karena BMP undang ini ya tidak mati-mati tapi dengan banyak kayak sleep buff mungkin profilasinya turun ya ketika dia menggunakan tempat time ya itu lebih berguna ya oke that's my watching ya jangan berapa dulu diri like bismillah komen sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye bye yeah bye-bye 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 sometime bye-bye bye-bye i